Ibturudiana akhirnya muncul setelah sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina selesai. Ayah Eki tetap ngotot, anaknya adalah korban pembunuhan dan bukan kecelakaan. Ia tetap menghormati putusan pengadilan tahun 2016. Ibturudiana tidak mempermasalahkan soal PK terpidana yang sedang berlangsung. Apapun upaya mereka, silakan saja. Namun, saya tetap yakin dan menghargai putusan dari pengadilan tahun 2016, Jekata Rudiana, Senin, 7 Oktober 2024. Ketika ditanya mengenai kemungkinan anak di bawah umur dan orang yang kurang normal bisa terlibat dalam pembunuhan, Rudiana menekankan fakta yang ada di lapangan. Pasalnya, kala itu terpidana sakatatal masih di bawah umur dan Sudirman yang disebut memiliki gangguan mental. Saya sampaikan bukan masalah masuk akal dan tidak, melainkan fakta yang kami dapat dari mereka itulah yang disajikan para penyidik, ijelasnya. Selain itu, Rudiana menuturkan tidak ada perlakuan khusus untuk AF dan DD saat awal penyidikan. Terima kasih telah menonton! Jangan lalu, Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!